Pria ini ingin memancing ikan di kali dengan menggunakan umpan 2 ekor ayam sekaligus Dia memancing dengan menggunakan rantai seperti ini Setelah dia berkeliling mencari posisi yang pas Dia pun menemukan lubang kecil di pinggir kali Karena penasaran, pria ini akhirnya memutuskan untuk memancing di lubang itu saja Langsung saja tuh dia memasukkan pancing dan umpan 2 ekor ayamnya itu Saking dalamnya lubang itu, dia pun memanjangkan pancingnya dengan tali kuning dan langsung dia ikat tuh di kakinya Sambil menunggu, dia pun bersantai dan tidur sebentar Belum juga lama tidur, eh tiba-tiba ada makhluk yang merespon dari lubang tersebut Bahkan pria ini juga sampai ketarik gitu Beruntung, pria itu langsung sadar dan segera melepas ikatan dari kakinya Kemudian, dia pun langsung menarik pancingnya dengan sekuat tenaga Dia terus berusaha menarik pancingnya itu agar makhluk yang ada di dalam lubang itu bisa keluar Tapi guys, ternyata yang keluar dari lubang itu malah makhluk yang asli ganyangka banget Setelah lama tertidur, umpan si pria ini akhirnya dimakan oleh makhluk yang ada di dalam lubang Bahkan pria ini juga sampai ketarik dong Dia langsung sadar dan segera melepas tali dan langsung menariknya Dia terus berusaha tarik pancingnya agar si makhluk yang ada di lubang itu bisa keluar Saking dalam dan panjangnya pancing, dia pun sampai kewalahan karena terus-terusan menarik guys Setelah lama menarik, akhirnya pria ini berhasil mengeluarkan makhluk tersebut Tapi guys, ternyata yang keluar dari lubang itu adalah makhluk ikan lele yang ukurannya besar banget Dengan rasa senang, pria ini akhirnya langsung membawa pulang ikan besar itu guys Suatu hari, ada ibu Patrick yang sedang membaca dan duduk di sebuah taman Terus datanglah ibu Spongebob dan langsung membeli sebuah pizza Eh tapi dia malah sakit perut dan langsung pergi ke toilet Setelah selesai poop, ibu Spongebob pun kaget banget karena melihat bayinya yang tertukar gini 5 tahun telah berlalu Si Patrick baru bangun dari tidur dan langsung menuju meja makan guys Dia pun sarapan dan kemudian izin kepada ibu Spongebob untuk pergi bermain Di sisi lain ada Spongebob yang baru bangun tidur dan malah dikasih roti yang jamuran gini dong Bahkan ketika dia mau bermain pun, dia gak dibolehin dong sama ibunya Patrick Dan Spongebob malah disuruh bersihin rumah guys Ketika mau buang sampah, tidak sengaja Spongebob bertemu Patrick nih Sampai akhirnya mereka lanjut part 2 Part 2 Spongebob yang mau buang sampah dan malah bertemu Patrick yang sedang membawa buku yang dia mau Dengan rasa sedih, dia pun membuang sampah dan ternyata disitu ada buku yang masih lumayan bagus guys Spongebob tersenyum kesenangan sambil membawa buku itu pulang Setibanya di rumah, Spongebob langsung disuruh masak oleh ibunya Patrick Spongebob pergi ke dapur dan langsung memasak ikan goreng Tapi karena selalu memikirkan bukunya itu, eh ikannya malah jadi gosong dong Si ibu Patrick langsung marah dan membakar bukunya Spongebob Spongebob sangat sedih dan langsung keluar rumah tuh Di jalan dia melihat jendela rumah Dan ternyata itu adalah rumahnya Patrick dan dia lagi makan enak Ibunya Spongebob yang mau buang sampah pun jadi bertemu dengan Spongebob Ibu Spongebob sadar kalau itu adalah anaknya dan dia bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya itu Dan akhirnya mereka bertiga pun hidup bahagia bersama-sama guys Guys, begini jadinya kalau para hewan-hewan ini jadi kayak balon gini Ini dia penampakan buaya dan burung flamingo yang ada di atas air Karena badannya kayak balon, si buaya sampai ngambang gitu Di sisi lain yaitu di atas darat ada seekor jaguar yang mengejar mangsanya yaitu seekor rusa Tapi karena badan mereka yang seperti itu, mereka malah jadi menggelinding gitu guys Sementara itu di atas pohon ada seekor macan yang sedang bersantai Kemudian macan itu menguap tapi karena badannya yang seperti itu, eh dia malah jatuh Aduh lucu juga ya guys kalau mereka seperti itu Menurut kalian gimana nih? Komen dong